Halo Sobat Terkini, kembali lagi di YouTube channel Terkini, media Korea masa kini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Yu Jai Suk? Pria yang debut sebagai komedian ini kini dikenal luas dengan julukan MC Nasional Korea. Popularitasnya yang bukan main membuat ia selalu berada di 5 teratas brand reputation kategori hiburan. Sudah banyak acara yang dipandu oleh MC kondang ini. Salah satunya adalah Running Man, yang berhasil dicintai penggemar hingga ke seluruh dunia. Selain Running Man, ada banyak acara hiburan yang juga dipandu oleh Yu Jai Suk, dan pastinya tidak kalah seru. Berikut adalah 4 variety show lain yang dibintangi oleh Yu Jai Suk. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Yang pertama, Infinite Challenge Acara yang disiarkan di MBC ini merupakan salah satu acara Yu Jai Suk yang cukup populer. Infinite Challenge merupakan program hiburan di mana para membernya harus melakukan berbagai misi yang berbeda setiap minggunya. Misi yang diberikan pun terkesan konyol, aneh, bahkan sulit untuk dilakukan. Namun, disitulah esensi dari acara ini. Acara ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2018 lalu. Kedua, You Kiss on the Block Acara yang dipandu oleh Yu Jai Suk dan Chose Ho ini disiarkan di TVN dan menjadi salah satu acara favorit di Korea saat ini. Karena mengangkat cerita kehidupan pada bintang tamu yang tak jarang merupakan tokoh-tokoh inspiratif. Dereta Celebrity Top juga pernah hadir sebagai bintang tamu. Di antaranya ada BTS, Gong Yoo, Lee Jung Jae, Shin Min Ah, IU, Son Ye Jin, dan masih banyak lainnya. Konsep yang ringan yang dibawakan dengan konsep bincang-bincang menggunakan kursi dan meja lipat ini menjadi keunikan dari acara You Kiss on the Block. Ketiga, Hangout With You Dapat dikatakan bahwa acara Hangout With You adalah acara reuni antara Yu Jai Suk dengan produser Infinite Challenge, yakni Kim Tae Ho Pidi. Acara ini awalnya memiliki konsep relay camera, namun seiring waktu, konsep acara ini berubah. Acara ini membuat konsep di mana Yu Jai Suk mengambil berbagai proyek dan menjadi karakter lain. Salah satu karakter yang terkenal adalah ketika ia menjadi penyanyi trot bernama Yu San Su. Program ini juga dikenal dengan proyek boy group MSG Wannabe, yang berisikan selebriti mulai dari aktor, penyanyi lawas hingga muda, yang juga dipilih oleh Yu Jai Suk melalui blind audition. Keempat, Six Sense Six Sense merupakan acara yang dipandu oleh Yu Jai Suk yang kini tengah menayangkan musim ketiganya. Acara ini merupakan produksi dari mantan PD Running Man yang sudah pindah ke TVN. Konsep acara ini adalah, para member bersama dengan bintang tamu mengunjungi tiga tempat berbeda, dan mereka harus menebak satu tempat yang sepenuhnya palsu dan hanya dibuat oleh tim produksi. Mereka menggunakan indera mereka untuk menganalisis setiap detail dari lokasi yang mereka kunjungi. Nah, itu tadi 4 Parity Show yang dipintangi oleh Yu Jai Suk. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye!